Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Rafi Bintang Sastia dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Baik anak-anak, untuk pembelajaran sejarah pada hari ini terkait dengan KD 3.4 yakni menganalisis sejarah sebagai seni sejarah sebagai peristiwa sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai ilmu Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yakni siswa diharapkan untuk mampu menganalisis terkait dengan pengertian dari sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai peristiwa Nah, tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai peristiwa Yang ketiga adalah siswa diharapkan dapat menganalisis contoh dari sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai peristiwa dan selanjutnya adalah siswa diharapkan dapat menganalisis perbedaan dari sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai peristiwa Nah, itu tadi merupakan tujuan dari pembelajaran pada hari ini Sebelum kita membahas materi pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah untuk kita semua Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik untuk materi pada pagi hari ini Ini yakni kita akan membahas terkait dengan sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai peristiwa Nah, tentunya disini adik-adik bertanya-tanya Apa sih sejarah sebagai seni itu? Apa sih sejarah sebagai peristiwa itu? Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini Baik, yang pertama itu ada sejarah sebagai seni Nah, sejarah sebagai seni ini merupakan imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah Sehingga didapatkan gambaran kehidupan di masa lampau yang nyata Nah, tentunya anak-anak disini atau adik-adik disini bertanya-tanya Bagaimana sih menggabungkan antara seni dan sejarah? Nah Perlu kita ingat bahwasannya dalam penulisan sejarah seni ini sangat diutuhkan Bayangkan jika di dalam penulisan sejarah itu bersifat kaku dan tidak ada gaya bahasa Tentunya sejarah ini atau penulisan sejarah tersebut akan sangat membosankan bukan? Nah, selanjutnya ini terkait dengan ciri-ciri Nah, di mana sejarah sebagai seni ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri Ini ada empat Empat ciri-ciri Yang pertama itu intuisi emosi imajinasi dan gaya bahasa Nah, itu semua merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari sejarah sebagai seni Nah, mari kita bahas satu persatu terkait dengan ciri-ciri tersebut Yang pertama itu ada intuisi Intuisi adalah kemampuan seseorang untuk memahami topik sejarah yang akan ditulisnya Yang kedua ini ada emosi Nah, emosi di sini adalah luapan perasaan dalam menuliskan peristiwa sejarah Sehingga perasaan dari penulis ini dicurahkan atau dituliskan di karya tulisnya Yang ini karya tulis sejarah atau kisah sejarah Yang ketiga ada imajinasi Tentunya ada adik-adik di sini pernah berimajinasi tentang masa yang akan datang atau masa depan bahwasannya adik-adik sendiri itu harus sukses begitu Nah, itu adalah imajinasi Nah, imajinasi di dalam sejarah sendiri adalah merupakan kemampuan untuk mengembangkan fakta-fakta sejarah menjadi sesuatu yang menarik begitu Nah, yang selanjutnya adalah gaya bahasa Nah, seperti yang kita ketahui adalah bahwasannya gaya bahasa itu sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah begitu Nah, di sini dalam penulisan sejarah gaya bahasa yang digunakan setiap penulis itu tentunya berbeda-beda Nah, nantinya gaya bahasa yang digunakan di setiap penulis atau di setiap individu dari penulis tersebut itu dicurahkan di dalam penulisan sejarah itu sendiri Nah, itu merupakan pengertian atau penjelasan terkait dengan ciri-ciri dari sejarah sebagai seni Nah, selanjutnya itu ada contoh dari sejarah sebagai seni Selanjutnya ada contoh dari sejarah sebagai seni Nah, yang pertama ini ada seni paham Nah, di sini seni paham ini bisa dijadikan sebagai bukti sejarah atau sumber sejarah Nah, contohnya adalah seperti yang kita tahu siapa yang pernah ke Candi Borobudur Tentunya ada yang pernah ya Nah, di sana terdapat relief atau pahatan dari masa lampau Terdapat relief dari kehidupan pada masa kerajaan Hindu Nah, di sana penulis bisa mendapatkan terkait dengan cerita masa lampau Nah, yang kedua ada seni arsitektur Nah, tentunya yang seperti yang kita ketahui bahwasannya bangunan sejarah ini memiliki ciri khas masing-masing misal masjid candi dan lain sebagainya Nah, dari ciri-ciri akan nampak nantinya mana bangunan pada masa ini dan mana bangunan pada masa ini Seperti contohnya pada saat zaman Hindu-Buddha dimana banyak sekali terdapat stupa dan candi-candi Nah, contoh yang kedua adalah pada masa kerajaan Islam itu di Nusantara banyak sekali terdapat masjid-masjid dan lain sebagainya Nah, itu merupakan contoh dari sejarah sebagai seni Nah, selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa Nah, ada yang tahu di sini sejarah sebagai peristiwa itu apa? Nah, sejarah sebagai peristiwa ini merupakan peristiwa atau suatu kejadian di masa lampau yang benar-benar terjadi dan hanya satu kali terjadi atau animalik Nah, selanjutnya sama seperti sejarah sebagai seni sejarah sebagai peristiwa ini juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang pertama ini adalah objektif yang kedua unik dan yang ketiga penting dan yang keempat abadi Nah, objektif di sini dalam sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang terjadi itu benar-benar terjadi sesuai dengan fakta sejarah Contohnya adalah tragedi Rengas Deklok di mana Presiden Soekarno itu diasingkan oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Nah, yang kedua adalah cirinya unik Nah, unik di sini tidak terlulang kembali atau hanya satu kali terjadi Contohnya pertempuran 10 November di Surabaya Nah, itu merupakan peristiwa yang satu kali terjadi Yang ketiga penting Nah, penting di sini adalah contohnya seperti kemerdekaan Indonesia Nah, di sini yang kita ketahui bahwasannya dengan adanya kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang awalnya negara kita terjajah oleh bangsa barat dan pada akhirnya ketika ada proklamasi kemerdekaan ini rakyat atau masyarakat Nusantara itu bebas dari penjajahan Dan yang keempat adalah abadi Nah, abadi di sini diartikan sebagai kekal atau tidak bisa dilupakan begitu Nah, contohnya seperti Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api di sini merupakan kejadian yang abadi yang hingga saat ini tidak bisa dilupakan Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini saya selaku manusia biasa memohon maaf apabila terjadi salah kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati para adik-adik sekalian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wabila Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih